Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini banyak sekali teman-teman yang meminta dan bertanya kepada mbok mbok apakah putus kontrak itu bayar ya apakah putus kontrak itu bayar nah disini saya mau ini pihak dari dari mall dari itu ya dari counseling biar dia jelaskan bahwasannya putus kontrak itu sebenarnya gimana jangan cuma saya yang jawab dia masih sibuk putus kontrak itu sebenarnya bayar enggak dan siapa lagi yang belum dikasih sama ibu itu boleh lah katanya lebih jenjang iya nanti biar gitu lebih murah cik tolong dijawab lah ini enggak enggak dilihat orangnya lah maksudnya teman-teman kan pada nanya teman-teman kan padanya nanya sebenarnya putus kontrak itu bayar enggak mbok gitu nah saya kan takutnya saya jawab salah ya gitu jadi dari pihak pemerintah tolong ibu jawab gitu ada enggak pembayaran tidak bayar jadi putus kontrak tidak usah bayar putus kontrak enggak usah bayar gitu ya cik ya oke terima kasih sekali ya cik ya makasih oke nah untuk teman-teman ya jadi dengerin semuanya putus kontrak itu enggak usah bayar untuk teman-teman para devisa negara ini dari mall ini dari pemerintah Indonesia yang ada di Taiwan mall ya konseling ya sekali lagi sekali lagi sekali lagi ya mbok mbok ngasih tau sama teman-teman putus kontrak itu enggak bayar nah tadi ya saya sudah tanya sama pegawai mall konseling konseling yang ada di bandara bahwasannya untuk teman-teman ya yang tanya ya mbok putus kontrak itu sebenarnya bayar enggak sih ya dan saya sendiri kan kurang tahu ya alasannya apa gimana jadi tadi mbok udah dapat jawaban dari konseling dari mall yang ada di bandara International Airport EVA tidak bayar putus kontrak tidak ada pembayaran apapun seandainya ada pembayaran itu mungkin agensi meminta pembayaran itu untuk kesana kemari ya dia kan ke rumah majikanmu terus ngantar kamu ke depnager pulang pergi gitu ya mungkin kalau dimintain 5 ribu ke bawah itu hai haulah tapi kalau dimintain 10 ribu ke atas 5 ribu ke atas ya itu sampai kalian tanya bok eh sampai tanya sama mereka uang segini banyak seandainya dimintain 10 ribu ke atas ya kamu tanya itu kan apa namanya komunitas kontrak kan gak bayar kenapa harus bayar ini uang apa gitu ya jadi untuk teman-teman harus ingat harus pintar-pintar lah ya karena kita sendiri cari uang itu susah satu harinya 500 ya maaf ya untuk bapak agensi sama ibu agensi bukannya saya itu memocokkan kalian enggak cuma kan banyak sekali pertanyaan dari para teman-teman semuanya yang ada di Taiwan khususnya pastinya setiap kali tanya bok putus kontrak bayar enggak putus kontrak bayar enggak kan gak tau jadi saya juga bisa kalau pas waktu mereka tanya itu saya juga suruh mereka telepon langsung ke 195 biar dijawab langsung ya jadi untuk teman-teman semuanya pesan boe lagi sekali lagi ya putus kontrak tidak membayar dan seandainya dimintain uang untuk katanya putus kontrak berarti kamu tanyain mungkin ya kemungkinan itu biaya transportasi kesana kemari jadi saya disini mohon maaf untuk bapak-bapak agensi ibu-ibu agensi jangan maaf kepada saya karena saya juga harus menjawab apa yang mereka pertanyakan nah dan kedua untuk teman-teman yang yang resmi ya semoga kalian selalu mendapatkan ya tak doain muka-muka mendapatkan majikan yang bagus itulah seandainya masih 3 bulan atau 6 bulan ini kan masa masa menyesuaikan diri jadi untuk teman-teman banyak sekali yang inbox boh aku pengen kabur atau gimana kalau menurut saya jangan kabur dulu jangan langsung memutuskan untuk kabur karena kabur itu belum tentu mendapatkan majikan yang baik ya kabur itu belum tentu mendapatkan apa tempat yang baik ini lagi ya ini mbak eh sama majikannya dibuatin surat covid disini negatif covid ya surat kesehatan taipeh veteran general hospital di pas tempat di laboratorium meds ya yuk bukara bisa ngomong bahasa inggris jadi ya ngapun terbay ya ngomong ngomong nyai kotima nanti saya sudah punya lainnya dia ya terus ini contohnya contohnya surat covid yang dari dokter nih ya ini surat covid coba di itu semuanya oke ya ini contoh dari dokter bahwasannya dia itu negatif corona jadi saya cuma covid ya saya cuma pengen tau nanti dia sampainya di Jakarta apakah dia masuk di karantina setelah mendapatkan surat ini biayanya ada yang ngomong 2 ribu kemarin ya ini biayanya 6 ribu nih lihat guys 6 ribu beda ya beda rumah sakit beda harga jadi kemarin ada 2 ribu dan sekarang ada 6 ribu jadi memang nanti minta tolong sama yang sudah sampai di Jakarta itu langsung pulang atau masuk di karantina tolong hubungi doi karena disini sudah buang 6 ribu biayanya 6 ribu itu sudah 2 juta lebih nanti disana lagi 3 juta ya nanti disana lagi kalau di karantina harus ngomong percuma disini buat ya kan bener gak guys moga-moga aja langsung suruh pulang dipotohin dulu nah untuk teman-teman semuanya dimanapun anda berada jangan lupa jangan lupa komen like dan tombol segerunya ditombol cepat 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 ini ini dirungannya sini aku tak ngeceram pak disit lah sayang kesini kesini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bener habangan hari ini bulan 7 tanggal sabaraha 15 ya tanggal 15 ya semoga hari ini perjalanannya lancar ya pesawat kita nunggang pesawat EVAR gak transit sampai Jakarta nge termina 3 nge termina sabaraha terima berapa terima sabaraha tilu 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 kp bubar-bubbar oke ini yang paling penting disini ya dengerin paling penting nanti sesampainya sampai di Jakarta ya di Jakarta nanti tadi siapa yang cari-cari teman ya ngumpul disana tanya siapa yang Surabaya siapa yang Kroya eh siapa yang Lampung itu nanti kalau bisa kalian naik travelnya bebarengan gitu ya bebarengan bebarengan oke terus sampai disana nanti penting sekali kemarin ada teman bilang ya bok kalau bisa kalian harus nyiapin duit Indonesia pertama karena apa disana itu semuanya sendiri kecuali makan nah nanti kalau pengen apa-apa lagi kalian kan butuh jadi kalau ada harus ada sanggunnya duit Indonesia oke yang kedua untuk teman-teman disini saya mau ngomong kalian harus siapkan apa odol cuci baju eh cuci baju odol sikat gigi apa segala macam sendiri dari sini karena disana nanti disana katanya belinya mehong sekali kayak harga emas jadi kalian harus dipersiapkan oke lengku njero enak tukuman ngur apa-apa njero ya terus nanti nanti sesampainya aku jukur merungut kaket mau oke nyato iki loh iya nah dirungu ini ini buat anak-anak yang bawah disini ya nanti juga bisa ngomong sama teman-teman yang lain nanti sesampain Jakarta kalau bisa kalian satu bis itu kan ada 18 orang ayo kita 18 orang nanti harus bersatu bersama gitu ya biar aja sing nyelip-nyelip dari negara manapun pokoknya yang penting kalian sendiri ya maunya dari Taiwan dari Taiwan bismillah muka-muka dari Taiwan sehat KP nanti satu orang kan ada ketuanya ketuanya aja sing males-males ya angkot takun maning takun maning takun maning bentang-bentang cepat muli ya ya weh selamat sampai tujuan gak ada halangan apapun terus jelas apurung terus yang terhasil siapa yang udah beli tiket transit belum ada udah beli udah beli sampai nanti setelah turun langsung ke tempat konternya Garuda bilang saya saya masih di karantina bu jadi tiket saya gimana nanti tolong ya diselesaikan gitu oke sama-sama tujuan halangan apapun i love you guys i love you oke jangan lupa bye-bye jangan lupa like, komen, dan subscribe jangan lupa like, komen, dan